Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini ya Kali ini kita bikin soto ayam ala rumahan Ala tetes simpur jaya vlog ya Soto ayam mudah dan simple banget Ini enak banget rasanya teman-teman ya Ini kuahnya tuh bening gitu ya Soto ayam sederhana tapi ini bikin lagi rasanya teman-teman Pak suami sampai nambah berkali-kali ya Anak-anak juga suka di rumah dengan soto ayam seperti ini teman-teman Ini kita kalau beli 20 ribu itu satu porsi isinya dikit banget ya Ayamnya kecil-kecil hanya kuahnya aja yang banyak Tapi kalau kita bikin sendiri lebih puas lebih enak rasanya lebih banyak isiannya Oke kita lanjut ke cara pembuatannya Soto ayam ala-ala tetes simpur jaya vlog Ini saya udah mendidihkan air dan udah merebus daging ayam Ini hanya daging ayam aja teman-teman tanpa tulangan ya Kita rebus sampai matang sampai berkaldu juga gitu Nanti kita gunakan juga kaldu ayamnya Setelah ayamnya matang kita angkatin gitu ya Daging ayamnya Lalu kita bikin bumbu sotonya Oke kita haluskan bumbunya Ini adalah dabu tiran Ada ini yang kecil-kecil apa namanya ya Jinten ya teman-teman Ada kunyit, ada jahe Kemiri, buang merah, buang putih ya Ini kita haluskan semuanya Saya mau pakai juga ketumbar dikit aja teman-teman Oke kita halusin Kita sengkirkan dulu bumbunya Sekarang kita iris-iris bawang merah Bawang merah, bawang daunnya Dan kawan-kawannya teman-teman Kita bikin bawang goreng dulu ya Kita ngiris kolornya teman-teman Secukupnya aja ya Setelah selesai kita singkirkan Kita pinahkan ke piring ya Kita siapkan dengan toge yang udah dicuci tadi Oke kita potong-potong juga daun bawang sedari Oke kita panaskan minyak Goreng bawang daun, eh bawang daun bawang merah Goreng sampai kering, sampai kuning, sampai wangi Kita angkat bawang gorengnya Kita goreng ayam Kita goreng sebentar aja Yang penting matangnya sempurnanya Sebentar aja ya Ini kita angkat Supaya tidak keras ayamnya Oke selanjutnya kita goreng Bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita tumis sampai matang Sampai wangi Supaya kemirnya Tidak languk gitu ya Sampai matang Dengan api kecil aja numisnya Kita didikan ulang Kaldu ayam yang tadi ya Oke kembali ke bumbu ya Ini sudah garing Sudah wangi teman-teman Sekarang kita matikan Api kompornya ya Sekarang kita Masukkan bumbunya ke dalam kaldu ayam Kita masukkan Bumbunya yang sudah tadi kita tumis ke dalam kaldu ya Dan kita tambahkan lagi airnya Secukupnya ya teman-teman Oke sekarang kita tunggu mendidih Saya mau tambahkan daun salam Daun jeruk Juga serai Saya tambahkan garam Kaldu buku Gula pasir sedikit Gula pasir sedikit Tambahkan micin opsional ya Kita aduk dan koreksi rasanya Kita iris juga tomat Kita iris juga tomat Sekarang kita sulir-sulir ayamnya Sekarang kita racik ya Kita sudah masukkan nih Bihun yang tadi kita seduh Kita tambahkan juga Kol yang sudah kita iris tadi Apani togek Kita masukkan juga secukupnya aja Bawang daun Tomat Ayam suwir Bawang goreng Kita siram dengan kuahnya Nah ini kita siramin dulu ya Teman-teman ini dengan kuah soto yang masih panas Seger banget deh pastinya ya Teman-teman ini gurih Seger banget kuahnya Dan bening pula airnya ya Teman-teman ini cocok banget dimakan di segala suasana Mau makan siang oke Makan malam oke ya Teman-teman untuk sarapan juga oke Cuman agak ribet juga membuatnya ya Tapi kalau udah kita bikin sih Kayaknya enak-enak aja mudah gitu ya teman-teman Nah ini udah jadi ya Soto ayam kita Hari ini Menu hari ini teman-teman Cocok banget untuk menu harian ya Mudah dan simple banget Rasanya pun gak kalah sama soto-soto lain Yang dijualan di luar sana teman-teman ya Kita bikin sendiri lebih banyak Lebih hemat pastinya ya Oke sekian dulu videonya Terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati